Ya, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan akan membangun 4.000 BTS atau Base Transceiver Station hingga tahun 2020. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara mengatakan sepanjang tahun 2019 ditargetkan 1.000 BTS dapat dibangun, sedangkan 3.000 BTS lainnya ditargetkan dipenuhi pada tahun depan. Dalam skema pembangunan BTS ini, pemerintah meninjau lebih dari 9.000 lokasi untuk mencari posisi strategis pembangunan infrastruktur. Pemerintah fokus pada wilayah yang masuk 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Dengan dibangunnya ribuan BTS di berbagai titik lokasi di Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas telekomunikasi secara langsung di Indonesia. Dari timur yang sudah dipatok waktu itu... Masa sih, tapi jadi rekering kos, kos tiap tahun saya... Dari gini, kan sisa desa yang belum ada BTS itu 5.000, 1.000 sudah diselesaikan, 4.000 yang sisanya gitu loh. Berarti 4.000 BTS itu 4.000 desa, Pak? 4.000 desa, ya. Kita kan yang penting tiap desa ada BTS. Sampai jumpa di video selanjutnya.